Hai saya Yeni Agustin ini adalah video cara melakukan order untuk member Oriflame disini saya akan sharing gimana cara melakukan order produk Oriflame melalui aplikasi Oriflame atau melalui web Oriflame sekarang kita coba dari aplikasi dulu ya kalau sudah install aplikasi Oriflame buka aplikasinya kalau belum login pilih dulu negara Indonesia kemudian masuk dengan nomor member dan password kalau lupa password atau kata Sandi klik aja lupa password nanti sistem Oriflame akan mengirimkan kode sementara via SMS atau email lalu bikin password baru kalau sudah berhasil login ini adalah tampilan layar depan dari aplikasi Oriflame ada beberapa cara untuk melakukan order tapi prinsipnya proses order dilakukan dari keranjang belanja proses order atau belanja bisa dilakukan dari katalog atau beauty guide Oriflame caranya kita buka dulu katalog lalu klik gambar keranjang belanja yang ada dekat produk yang ingin dibeli ini ya kalau saya klik ikon kecil keranjang dekat foto produknya maka produk akan masuk ke keranjang belanja nah kemudian kita lanjutkan dengan produk-produk yang lain setelah selesai memasukkan produk-produk kita klik menu atau ikon keranjang belanja di tengah bawah ini memulai proses order bisa juga dilakukan dengan cara klik ikon keranjang belanja pada aplikasi di bawah ini ya karena pada umumnya sebelum order kita sudah catat dulu kode-kode produk yang akan kita beli nah setelah klik menu keranjang belanja input kode-kode produk di kolom yang bertuliskan masukkan kode produk sekarang kita lihat kalau kita mau proses order melalui web Oriflame buka browser buka webid.oriflame.com kemudian klik garis 3 di kiri atas sini ya pilih akun saya kemudian login dengan nomor member dan password kita bisa melakukan order melalui web Oriflame kalau seandainya mungkin hp-nya nggak cukup memorinya untuk install aplikasi jadi bisa order lewat web caranya sama dengan aplikasi tadi ya yang pertama bisa mulai dari katalog atau beauty guide Oriflame dan masukkan produk-produk yang mau dibeli di ke keranjang belanja kemudian yang kedua bisa langsung klik ikon keranjang belanja di sudut kanan atas ini atau yang ketiga kita bisa masuk ke menu order di kelola order jadi kita balik di akun saya tadi kemudian ada menu-menu di dashboard nah disini menu order sekarang kita coba langsung input menggunakan kode-kode produk ya 34498 produk femenel ternyata kosong nah kalau ingin mendapatkan notif ke email ketika produk ini sudah tersedia lagi bisa klik gambar lonceng di kanan atas sini ya nanti kalau produknya sudah tersedia teman-teman akan menerima email sekarang saya hapus saja produk kosong ini ya saya sarankan teman-teman memberi perhatian pada notifikasi-notifikasi yang muncul pada saat melakukan proses order misalnya ada produk pengganti yang kadang ditawarkan oleh sistem oriflame untuk sebuah produk kosong atau bisa jadi sedang ada penawaran istimewa untuk produk yang sedang teman-teman beli promo buy one get one beli satu gratis satu gitu ya atau promo-promo lain yang menarik jangan sampai promo-promo tersebut terlewatkan pada saat melakukan proses order ya karena invoice yang sudah terkonfirmasi tidak bisa diedit untuk menambahkan atau mengurangi produk teman-teman bisa membatalkan order kalau belum dibayar tapi ada ketentuan denda 50 ribu per invoice kalau melakukan cancel hingga 3 kali dalam 1 bulan kita lanjut ya lanjut ke layar penawaran di layar penawaran ini ada info-info promo atau penawaran yang sedang berlangsung kita bisa perhatikan rekomendasi dan penawaran dari oriflame penawaran oriflame boleh teman-teman tambahkan atau lewatkan sesuai dengan keinginan teman-teman kalau teman-teman mau beli klik tambahkan dan beli kalau tidak mau beli ya dilewatkan aja di layar penawaran ini juga kita bisa mengklaim hadiah jika misalnya kita lolos kualifikasi pencapaian hadiah sesuai promo jadi teman-teman teliti juga di layar ini ya biasanya hadiahnya yang menjadi hak kita harus diklaim di bulan berjalan kalau kita tidak klaim bulan ini hangus nah contohnya lolos program bisnis kelas untuk member yang order 125 poin pada bulan lalu karena bulan lalu ordernya 125 poin maka bulan ini kita bisa beli 1 buah produk dengan diskon 50% dari harga normal member program ini seperti yang disebutkan tadi disebut program bisnis kelas misalnya disini kita beli parfum cowok men's collection citrus kita input di kolom bisnis kelas klik tambah klik beli jadinya kita bisa beli parfum citrus dengan harga sangat hemat ya nah kita bisa balik juga kok ke keranjang belanja kita lihat disini udah bertambah ya oke itu tadi layar penawaran kita lanjutkan ke layar pengiriman pilih antar ke rumah kalau mau kirim ke alamat kita sendiri atau kalau mau kirim ke alamat lain misalnya kirim ke konsumen atau mungkin mau kasih hadiah ke saudara kita bisa pilih kirim ke teman lalu input alamat lengkap di tanda tambah ini periksa sekali lagi dan pastikan alamat yang di input sudah lengkap dan benar nah saya pilih antar ke rumah ya di bagian bawah ini kita bisa klik tanda panah ini akan muncul perkiraan total order dan poin yang akan kita peroleh dalam invoice ini sesuai ketentuan oriflame yang berlaku saat ini jika total invoice minimal 500 ribu rupiah maka ongkos kirimnya gratis kalau masih di bawah 500 ribu ongkir berlaku sesuai alamat masing-masing dan kurir yang dipilih kalau orderan sedikit lagi mencapai 500 ribu rupiah kita tambahkan aja sedikit lagi produknya supaya gratis ongkir ya nah sudah kelihatan ya gratis ongkir karena total orderan ini lebih dari 500 ribu rupiah kita lanjutkan ke layar pembayaran harap perhatikan batas waktu pembayaran untuk masing-masing metode pembayaran pilihan pembayaran melalui link aja bca virtual account, brimo, permata virtual account, bca click pay, doku wallet, dan kartu kredit itu disebut online payment batas waktu pembayaran hanya 1 jam jika belum paham dengan pilihan pembayaran yang tersedia pilih saja offline payment yaitu menu pembayaran lainnya atau WFT waiting for transfer atau tunggu transfer batas pembayarannya 1 hari atau disini disebutkan 2 hari karena tanggal order dihitung sebagai 1 hari kalau hari ini tanggal 8 maka batas pembayarannya adalah tanggal 9 mudahnya teman-teman ingat aja hari ini order maka besok harus lunas dengan memilih offline payment atau WFT kita juga masih bisa mengubah ke online payment pada saat akan melakukan pembayaran sebaliknya kalau di awal kita memilih online payment maka tidak bisa diubah menjadi WFT teman-teman bisa mendapatkan info di bagian ini apa saja pilihan untuk melakukan pelunasan WFT jika melakukan order pada akhir bulan mulai H-2 maka orderan harus dibayar pada hari yang sama teman-teman bisa tanyakan ke upline tentang ketentuan pembayaran pada akhir bulan karena batas waktunya berbeda khusus di tanggal-tanggal akhir bulan sekarang kita lanjut ke layar terakhir proses order yaitu layar konfirmasi di layar konfirmasi ini tempatnya kita cek dan recek lagi orderan kita klik di rincian produk pastikan produk-produk yang mau kita beli sudah benar jumlah maupun harganya dan munculnya juga sudah sesuai dengan promo yang berlaku kemudian hadiah gratis maupun hadiah tebus murah juga sudah muncul disini dan sesuai harganya kalau ada yang belum sesuai cek lagi ke layar-layar sebelumnya mungkin orderan kita ada yang belum memenuhi syarat sesuai promo yang berlaku nah pastikan metode penyiriman dalam hal ini antal ke rumah yaitu dikirim ke alamat kita sudah benar metode pembayaran juga sudah sesuai dengan keinginan kita nah jika yakin sudah sesuai semua klik tombol belanja jika sudah muncul layar terima kasih berarti orderan sudah selesai kalau ada kekeliruan bisa langsung klik tombol pembatalan order orderan bisa dibatalkan selama belum dilunasi orderan juga akan batal otomatis jika melewati batas waktu pembayaran sekali lagi hati-hati dan teliti melakukan proses order pastikan teman-teman tahu tentang denda pembatalan order sesuai ketentuan oriflame saat ini segera lakukan pembayaran sebelum batas waktu sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih ya sampai di sini terima kasih dan sampai ketemu di video-video yang lain